Apa perbedaan Arema, Kuts, saat ini ketika dulu, Kuts, mungkin masih melatih Madura United, namun kini di Barito akan menghadapi lagi Arema, mungkin ada target sendiri, Kuts, karena waktu itu Kuts sempat mengalami kalahan ketika di Madura. Mungkin ada hal khusus mungkin, Kuts, yang mungkin Kuts lihat menjadi kelemahan dari Arema untuk bisa besok bersama Pes Barito Putra bisa meraih poin, Kuts. Ya tentu kalau perbedaannya ya sudah lama sekali ya, jadi saya pikir Arema terus berkembang dan Arema saat ini jadi tim yang luar biasa bagus, dari awal mungkin tim ini berjalan tertati-tati tapi terus menunjukkan satu progres yang signifikan sampai dengan pencapaian hari ini. Saya pikir itu lebih bagus saya melihat Arema seperti itu, karena tentu harus menjadi sebuah motivasi kebalikan untuk tim saya bisa menghadapi tim yang saya tahu nggak mudah untuk dikalahkan. Karena jujur Arema ini baru dikalahkan itu kemarin di pertandingan yang ke-20 sekian oleh Persebaya, dan kemudian kemarin melawan ke diri. Jadi sekali lagi butuh kerja. Dan untuk menghadapi Arema, faktor-faktor kekuatan Arema, ya kita sama-sama tahu mereka punya pemain-pemain secara individual ini banyak sekali mengunik tim nasional. Mungkin salah satu yang terbanyak ya di klub Indonesia, itu berasal dari Arema. Dan juga punya pemain-pemain asing yang cukup bahaya di lini depan, lini tengah, dan belakang. Oleh karena itu, saya mengimbau juga para pemain untuk benar-benar mewaspadi mereka dan juga fokus terhadap beberapa kualitas pemain-pemain secara individu maupun teamwork. Karena mereka juga bermain sangat dan penuh motivasi setiap pertandingan. Jadi itu menjadi strong point mereka, menenai weakness point-nya. Saya rasa menjadi domain kita lah yang untuk kita nanti bisa coba untuk maksimalkan. Saya rasa itu.